Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside to your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle tentunya bersama aku Septa Andrian. Dan aku, Natasha Lyotania. Hari ini kita kembali menemani viewers di rumah dengan informasi menarik dan fresh seputar Daily Lifestyle. Wah, seru banget nih kita hari ini tampil dengan kostum yang berbeda dari biasanya. Karena hari ini adalah Halloween Day yang biasanya diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Sebentar, sebentar. Aku udah serem belum? Coba dong, aku mau lihat kamu kan lagi pakai kostum Dracula gini. Coba dong, act like Dracula gitu, yang cool gitu. Yang menyeramkan gitu. Aku jadi berasa pemain Twilight nggak sih, Cak? Wih, gile. Ayo, coba. Udah jangan kebanyakan gimmick ya, Cak ya. Betul banget viewers, hari ini kita pakai kostum ala-ala Dracula. Tapi kalau Cak Cak, ini Dracula yang kebangetan cantik ya. Aku agak sedikit glamor kayaknya ya. Nah, apapun kostumnya, hari ini kita akan memberikan informasi yang menarik nih viewers. Jadi, aku kemarin sempat datang ke sebuah resto dengan konsep desain yang mewah. Dan pas banget juga untuk kalian yang ingin merayakan Halloween Party. Pas banget kalau kalian datang ke sini karena dekornya tuh keren banget. Ya, agak-agak sedikit spooky gitu sih, Cak. Tapi memang bagus banget. Dan temanya adalah nutcracker. Hmm, viewers pastinya juga penasaran kan. Cak Cak penasaran kan? Banget. Kan kita udah pakai baju kayak gini. Jadi, langsung berakan nanti habis ini ya. Langsung habis ini kan kita? Ini kostum kita kan? Pastinya dong. Iya dong. Viewers penasaran kan? Ini dia informasinya untuk kamu. Halo viewers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku, Septa Andrian. Tentunya kembali hadir untuk menemani waktu istirahat kamu. Nah, viewers. Kalau sudah hari Selasa, waktunya aku untuk merekomendasikan tempat-tempat hangout yang cocok banget nih buat kaum mageran kayak kamu. Nah, sekarang aku lagi main-main nih. Tapi nggak jauh-jauh dari Jakarta. Aku lagi main di daerah Pantai Indah Kapuk. Wow. Di sini memang tempat hangoutnya banyak banget. Kayak yang satu ini nih. Namanya adalah Phoenix Gastro Bar. Tapi sebentar-sebentar. Kok ini temanya ada sedikit agak serem-serem ya? Eh, kenapa? Karena konsepnya adalah Halloween Party hari ini. Nah, tapi aku tetap penasaran deh. Di sini ada favorit dish-nya apa aja ya? Ikutin aku, viewers. Yuk. Hai, viewers. Senang sekali. Sekarang saya sudah bersama dengan Don. Halo Don, apa kabar? Halo Don, apa kabar? Kamu baik, gimana kabarnya? Sehat dong pastinya. Dan Don ini sebagai corporate chef ya. Nah, ini senang banget karena sebenarnya udah lama banget lewat pik muter-muter. Dan baru nggak ada satu konsep restoran yang, wah ini estetik banget sih viewers. Cocok banget untuk hangout ya. Nah, boleh jelasin nggak sih ke viewers yang ada di rumah? Ini sebenarnya konsep dari restoran sendiri itu seperti apa sih? Oke, jadi konsep desainnya ini kita set up sebagai whisky library konsepnya. Oke. Jadi memang dipenuhi dengan kurnis yang kayu gitu loh. Dan lebih kelihatan elegan gitu. Itu. Dikasih listris lampu, emas. Betul, ini juga tangganya estetik banget. Memang di desain seperti ini. Apalagi kalau zaman sekarang ya, anak muda senang banget datang ya itu foto-foto yang paling penting ya. Nah, update di social media. Buat social medianya juga mempercantik fit-nya nanti. Itu yang paling penting zaman sekarang ya. Nah, selain konsepnya ini udah bener-bener estetik. Dan juga bagus banget untuk update-update di social media. Nah, kali ini kok ada sesuatu yang unik nih. Di kanan, kiri, ini ada apa deh? Hari ini spesial Halloween atau gimana? Yes, jadi memang karena ini kebetulan hari Halloween. Betul. Jadi kita mendesain, menambahkan dekor sesuai konsep Halloween. Kita ambil tema Nut Tracker. Oh, oke. Jadi yang seperti clown, badu-badu, seram juga. Cirkustik. Cirkustik banget sih ya, viewers. Kamu wajib banget datang ke sini. Oke, kalau dari tempat ini udah bener-bener estetik ya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, mengenai makanan atau favorit dish yang ada di sini nih. Baik minumannya juga, mungkin boleh jelasin gak sih, viewers? Oke. Jadi untuk makanan, kita di sini banyak banget konsep makanan yang menggunakan sedikit. Ada Japanese influence. Japanese influence. Tapi ada local dish juga. Oh, oke. Jadi ada Japanese touch-nya dari sisi ingredients. Lalu kita menggunakan European dish juga ada. Oh, oke, oke. Jadi lengkap juga ya di sini ya? Gak cuma satu aja, tapi European, Indonesian, Japanese. Wah, lengkap banget ya. Jadi basically di sini kita men-serve all favorite food yang disukain sama orang-orang. Khususnya di Jakarta. Oh, menarik banget ya. Nah, minumannya juga sama? Minuman juga sama. Di sini kita juga punya koktel-koktel yang keren-keren banget. Koktel juga ada untuk luar alkoholnya. Kita juga ada coffee menu juga yang... Komplet lah. Tetap ya, coffee kayaknya kalau orang Indonesia harus wajib ada ya. Nah, di sini tuh kalau jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Weekend atau weekday sih? Oke, kita buka pasti dari jam 12 sampai jam 2. Jam 12 sampai jam 2? Oke. Sampai jam 2 pagi. Kalau di sini tuh ada kayak fasilitas tertentu nggak sih? Mungkin buat VIP room lah atau apa segala macam. Kita punya 2 PDR, Private Dining Room. Kita ada satu yang di sini. Di sini kapasitasnya bisa untuk 16 orang. 16 orang. Dan di sini bisa karaoke juga di dalam. Ini lengkap banget kayaknya ya. Bisa karaoke juga. Jadi kalau... Dan private kan. Private ya. Dengeran atau nggak mau karaoke cuman musik dari yang ada di stage juga bisa. Oke. Jadi kalau misalnya nggak mau karaoke. Terus ada juga di lantai 3 kita punya PDR untuk 8 packs. Nah, kalau itu lebih kayak buat set up untuk meeting lah. Oh, oke. Ya, meja meeting gitu. Tapi ya kalau nggak mau meeting cuma buat ngumpul-ngumpul doang juga bisa. Bisa pokoknya. Nah, kalau untuk detail lokasinya sendiri di mana? Sini kan itu bundaran peak namanya jalan-jalan apa sih di sini? Kita ini ada di jalan Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Berukan Gulf Island Boulevard. Boulevard ya. Viewers ini bener-bener lokasinya strategis banget. Kalau dari jembatan yang depan itu tinggal lurus. Ada bundaran. Putar balik. Ada sebelah kilian besar banget pokoknya. Seberangnya grand lagi. Seberangnya grand lagi ya. Nah, untuk tadi detailnya udah sekarang. Social medianya Instagram yang paling penting untuk viewers. Pengen tahu detailsnya. Instagramnya apa? Phoenixbar.id. Phoenixbar.id. Jadi langsung aja ke point Instagramnya. Aku salah ya. Phoenixbar.id. T-H-O-N-I-X. Betul. Bar.id. Oke, Don. Thank you banget atas waktunya. Sama-sama. Abis ini saya bakal cobain makanannya ya. Siap. Sudah dikita siapkan. Siap dong. Viewers, jangan kemana-mana. Tetap di Daily Langsung. Wow, keren banget ya. Ternyata konsepnya serem tapi keren. Nuansa spooky badut-badut sirkus gitu. Ditambah juga interior desain restorannya yang mewah dan elegan. Jadi klop banget ya, Tak. Aduh, aku jadi FOMO deh. Aku pengen ikutan Halloween party di sana. By the way, serem gak ya kira-kira di sana? Caca, kenapa sih selalu FOMO terus viewers ya? Tapi kalau ngomongin soal di sana, ya karena konsepnya lagi Halloween ya. Jadi agak sedikit spooky gitu. Tapi padahal sebenarnya restorannya bener-bener bagus banget ya. Jadi kemarin pas aku kesana, Ca, itu disambut sama dekor-dekor badut sirkusik yang memang diperuntukkan untuk spesial Halloween hari ini, Ca. Nah, gak cuma konsepnya aja yang keren. Makanannya juga enak banget semuanya. Caca, penasaran gak? Banget. Viewers, pasti penasaran kan? Langsung aja ini dia informasinya untuk kamu. Oke viewers, sekarang waktunya aku untuk cobain makanan yang ada di sini. Yang pertama aku udah tertarik banget dari tadi, viewers. Ini dia, Omi Hime Wagyu A5 Tartar. Oh, ini unik banget. Kayaknya harus aku cobain. Dan makannya kayaknya harus pakai tangan aja deh, viewers ya. Jadi ini Japanese Wagyu, viewers ya. Kita ambil satu dulu. Kita cobain ya. Ini dagingnya lembut banget, viewers. Wow, ini surprisingly rasanya enak banget. Oke, jadi kalau kamu datang ke sini, wajib banget coba, viewers ya. Oke, next. Sekarang giliran aku cobain ini, viewers. Ini namanya miso butter udon salmon ya. Untuk para pecinta salmon, ada pilihannya tenang. Di sini banyak banget dan juga lengkap pastinya, viewers ya. Nah, yang pasti ada garnish-nya di sini. Kulit salmon ini kayak atasnya crispy banget, tapi dalamnya tetap lembut. Oke. Hmm, benar-benar. Salmonnya pas banget tingkat kematangannya. Dan ini lembut banget, viewers ya. Ini dia miso-nya, viewers ya. Kita coba dulu. Hmm, rasanya itu rata-rata selalu unik dan juga enak. Manis, asin, asem. Dari satu. Hmm. Hmm. Oke, sebelum kita cobain dessert yang ada di sana, aku pengen cobain, ini salah satu menu utama juga ya. Jadi hari ini aku makannya agak ngacak, viewers ya. Gak apa-apa ya. Ini ada Angus Pure T-Born Steak ya. Karena tadi sudah dipotong-potong sama chef-nya langsung ya. Dan ini adalah dry-aged ya. Langsung dry-aged-nya di sini, viewers ya. Jangan sedih. Gimana rasanya? Langsung kita cobain ya, viewers. Oke, langsung aja ambil di sini. Karena ini besar banget. Oke. Aku makan langsung di sini aja ya. Juicy banget, viewers. Juara, viewers. Ini menurut aku, Ini yang paling recommended di antara yang lain. Yang lain juga recommended ya. Tapi kalau aku suruh pilih, aku akan pilih pertama kali untuk kalau makan di sini itu adalah ini, viewers. Ini enak banget dijamin ya dry-aged-nya. Oke, viewers. Tadi makannya sudah aku cobain. Sekarang waktunya aku pengen cobain dessert yang ada di sana. Ini adalah tiramisu. Yang pasti ini adalah menu spesial yang ada di sini, viewers ya. Ini terlalu cantik untuk dimakan kayaknya viewers-nya, tapi harus aku makan. Oke. Cara makannya gimana? Oh, gini aja ya. Itu yang paling penting ya. Kalau makan tuh, bukan cuma suasana atau tempat makannya aja yang enak. Makanannya juga harus enak. Ini bener-bener approve, viewers ya. Dan ini, Flatingnya cantik banget. Uh! Viewers, Lihat deh. Perfect. Dan, Yang di ujung, viewers. Kamu harus lihat ada apa itu. Ini agak unik banget. Kayaknya aku nggak bisa angkat-angkat nih, viewers ya. Nih, di pinggir sini. Ini ada yang namanya Krakatoa. Jadi kamu wajib banget cobain Moctails dan juga cocktails yang ada di sini. Oke, aku udah kenyang banget rasanya hari ini. Jadi tinggal giliran kamu untuk cobain makan dan ngerasain vibes yang ada di sini, viewers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Danny Lifestyle. Konsep makanannya beragam banget ya, tak? Betul. Ada Japanese, ada local dish, bahkan European juga ada. Jadi banyak pilihan ya, viewers. Yang di review septa tadi ada Omihime Wagyu A5 Tartar. Sepertinya lembut dan unik banget itu flattingannya ya. Terus Moctail Butterfly Sparkle-nya. Ya ampun, bikin aku salfok deh. Seger banget itu kayak di tenggorokan. Aduh, aku pengen coba. Ayo, Cus, sekarang kita keping. Aduh, kamu tuh bener-bener ngingetin aku pengen balik lagi deh. Aku tadinya lihat sendiri sih, Ca. Tapi karena kamu yang ngajak, Yuk, langsung aja kita ke sana ya. Abis ini ya. Dan satu lagi nih, Ca. Ini yang pasti kamu suka banget ya. Yaitu dessert tiramisu-nya. Rasanya perfect banget. Dan yang paling penting juga, platingannya cantik banget. Kayak kamu. Saya. Jangan GR, jangan GR ya. Yaudah, after break kita masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Masih seputar Halloween. So, stay tune on. Daily Lifestyle. Viewers, kalau tadi kita sudah melihat dekor-dekor dari spesial Halloween. Nah, sekarang Caca ada informasi apa untuk aku dan juga viewers yang ada di rumah? Gak mau kalah dong aku sama kamu, Ta. Aku juga punya informasi menarik seputar Halloween, tapi ini berbentuk cake. Kamu ingat gak sih, Ta? Belakangan itu pernah ada trend ugly cake prank. Tau. Itu loh, kue yang bentuknya berantakan, serem, tapi itu bikin ngakak abis. Karena emang semakin jelek, bentuknya semakin membuat kita ketawa. Setuju sih. Jadi nih kue ini sempat viral gitu di TikTok kan ya. Yang kuenya tuh mukanya kayak jelek-jelek gitu, tapi ya lucu sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kue tar bentuknya bagus, itu sih sebenarnya udah biasa ya, Ca. Ikit-igit boleh lah kita bikin viral, Ca. Nah di special Halloween kali ini, kita akan melihat proses pembuatan ugly cake dan juga cake special Halloween yang dibuat langsung oleh ownernya. Septa dan viewers pasti udah gak sabarkan mau lihat prosesnya kayak gimana. Ini dia informasinya untuk kamu. Viewers, beberapa waktu lalu trend kue ugly cake sempat viral di social media. Kue yang memiliki ciri khas berbentuk ekspresi wajah yang buruk dan kue berantakan ini justru menarik perhatian warganet, content creator dan tak terkecuali para celebrity. Trend yang berawal dari sebuah content prank di TikTok yang diunggah oleh sejumlah content creator ini akhirnya membanjiri permintaan cake creator untuk menjual dan memproduksi ugly cake. Dan satu di antara sekian banyak toko kue kostum ternama yang memproduksi ugly cake adalah Blassing Angel. Di store-nya yang terletak di bilangan Duriko Sambi, Cengkareng ini, sang owner Angel Stefani memperlihatkan proses pembuatan ugly cake yang rencananya akan disuguhkan di momen Halloween yang jatuh tepat di tanggal 31 Oktober ini. Seperti apa dan bagaimana proses Angel mendekor ugly cake dan cake special Halloween? Langsung saja yuk viewers, kita intip prosesnya. Halo viewers, aku Angel Stefani dari Blessing Angel Pastries dan hari ini kita bakalan menghias cake dengan tema ugly cake dan Halloween. bagaimana cara bikinnya? Let's get started! Oke, pertama-tama kita siapin dulu ini ada base cake-nya dan ada penyangganya supaya kuenya nggak goyang-goyang. Next, ini dia bolunya. Dan kalau misalkan kalian mau dekorasi kue, sedikit tips dari aku. Kalau misalkan mau dekorasi, bisa kulkasin dulu kuenya atau didiemin dulu supaya dia nggak lembek atau ketika masih panas atau hangat, dia cenderung akan lebih lunak. Lalu kita kasih layer selanjutnya. Oke, kalau udah, kita masuk ke tahap crumb coating. Di mana kita melumurkan buttercream ke seluruh permukaan kue. Fungsinya supaya kuenya tetap moist sampai di tangan customer. Oke, kalau udah seperti ini, kita mau bikin ugly cake-nya itu bentuk kepala orang, tapi versi yang agak-agak abstrak nih. Tuh, kalau udah seperti ini, sisa aksesnya kita potek-potek sedikit dan kita tumpukan di bagian depan cake seperti ini. Dan kita lanjutin crumb coatingnya. Kita lanjutkan, disini aku sudah siapkan ada buttercream berwarna ivory. Kita taruh di bagian atas kuenya. Oke, kita ratakan lagi. Seperti ini. Tidak perlu terlalu rapi, karena basically kita membuat ugly cake. Oke, kita lanjut. Kita dekorasi bagian mata dan bagian murudnya. Disini aku juga sudah siapkan, ada beberapa buttercream. Matanya warna putih, rada ngaur sedikit. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa tambahin rambutnya supaya makin jedar lagi bentukannya. Oke, kita pakai stick coklat disini. Nah, kalau udah bisa kita tancap-tancapin aja. Kurang lebih seperti ini jadinya, Ugly Cake by Blessing Angel Pastries. Tak hanya memperlihatkan proses pembuatan ugly cake, bertepatan dengan momen Halloween yang jatuh pada hari ini, 31 Oktober, Angel pun tak jarang mendapatkan pesanan custom cake sesuai keinginan customernya. Seperti yang akan ia buat berikut ini. Sebuah cake ekstrim dengan bentuk otak manusia yang berlumuran darah. Penasaran kira-kira seperti apa? Kita lihat yuk viewers. Oke, kue kedua ini adalah Halloween cake. Kita mau bikin kue otak. Kalau misalkan sudah, kita belah bagian tengahnya karena basically otak itu bagian tengahnya ada sedikit belahan. Jangan lupa bagian bawahnya itu harus agak bulat ke bawah seperti ini. Jadi kita trim sedikit nih. Untuk crumb coat-nya, kita bebas menggunakan buttercream apapun. Oke, ini kita coating sampai bagian bawah karena walaupun ini bentuknya otak, kita mau tetap rasanya juga tetap enak dan moist. Nah, setelah selesai bagian kuenya, kita balik lagi ke fondant. Fondant itu basically adalah pasta gula yang biasanya digunakan untuk menghias kue. Untuk warna otak sendiri, aku pilih menggunakan warna cherry red. Dicampur dengan sedikit ivory. Untuk cover-nya sendiri, kita bisa buka bawahnya dan di-slide ke bawah seperti ini. Dan don't forget, kita punya belahan di bagian tengah. Kita harus pertegas. Kalau udah bentuknya seperti ini, dan kita mau bikin ulir-ulir semacam mirip dengan usus, tapi menggunakan fondant juga. Kita bisa menggunakan fondant yang tadi. Caranya kita pilih seperti ini. Dan kita tempelkan seperti ini. Dan proses ini kita lanjutkan sampai semua bagian kue tertutupi dengan fondant. Next, kita bakalan bikin detailing bagian uret-uratnya. Di sini pakai pewarna. Pewarnanya ini kita pilih yang oil base. Dan kita gambar sedikit, kecil-kecil aja. Kita udah kasih lukisan dan urat-urat di atas otaknya. Sekarang kita mau kasih fond part-nya. Kita mau kasih darah-darahan. Darah-darah ini dibuat dari selai strawberry. Lalu dicampur air dan pewarna. Kalau udah bisa disiram ke atas otaknya. Di sini aku menambahkan antara warna super red dengan warna dark brown. Kalau misalkan sudah seperti ini dan mau dibuat lebih menarik lagi, biasanya aku suka menambahkan tetesan-tetesan darah di bagian samping kuenya. And that's it. Ini dia kue otak ala Blessing Ingle Pastries. Blessing Ingle Pastries juga memberikan banyak promo untuk para customer yang ingin merequest karakter Halloween sesuai yang diinginkan. Yuk rame-rame kita kesana viewers. Salah satu cake Halloween yang terumit yang pernah aku buat, salah satunya yang tadi aku kasih lihat, itu ada Friday the 13th. Menurut aku itu cukup rumit untuk bagian topengnya dan detail-detail pecahan topengnya, mata dan lain-lainnya. Itu memakan waktu kurang lebih sekitar 6 jam sampai 7 jam. Viewers bisnis kuliner kue saat ini banyak mengalami perkembangan. Cake atau kue merupakan salah satu jenis makanan yang sangat populer di dunia. 11 tahun berkecimpung di dunia bisnis cake dan pastries. Lantas seperti apa suka duka Ingle Stephanie saat menggeluti bisnis ini? Awal mula terbentuknya Blessing Ingle Pastries itu tahun 2012. Jadi aku iseng-iseng bikin kue cupcake. Ingat banget dulu tuh cupcake Gongsi Facay Imlekan. Dan aku jual waktu itu dengan harga satunya tuh cuma Rp10.000 dan free ongkir ke area-area deket kampus aku. Karena kebetulan aku jualnya di kampus. Pas awal banget jualan, omsetnya itu kayak sebulan tuh kalau ada 2 atau 3 tuh udah seneng banget. Kayak tembus sejuta aja tuh udah seneng banget rasanya. Sampai sekarang puji Tuhan udah tembus 3 digit. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu menjadi berkah tersendiri untuk Stephanie. Berawal dari membuat konten TikTok dengan kue-kue yang unik dan menarik, ia berhasil dikontak oleh stasiun televisi. Sejak itulah toko kue yang telah dirintisnya sejak tahun 2012 silam itu berhasil menjadi langganan para selebriti. Awal mula pertama kali bisa menembus pasar selebriti itu awalnya gara-gara konten TikTok sih. Jadi pas awal pandemi, bingung mau ngapain kan. Karena orang-orang yang ulang tahun itu tidak mungkin merayakan ulang tahun secara besar-besaran. Dan tidak mungkin pesen custom cake yang mahal-mahal untuk merayakan di rumah juga. Jadi saat senggang itu aku memanfaatkan waktu senggang dengan membuat konten TikTok. Dan dari situlah pertama kali aku dikontak dari salah satu stasiun TV untuk bikinin kue untuk artis. Dari satu langsung lanjut ke yang lain-lainnya. Wow ini cake spesial Halloweennya ekstrim banget. Tapi ini keren sih ya. Berasa tuh otak terus kemudian keluar darah gitu Ca. Nah kamu kira-kira berani gak Ca kalau cobain cake kayak begitu? Takut. Kayak pasti agak gimana gitu makannya. Kayak ini kepala siapa, otak siapa, darah siapa? Aku juga sebenernya agak takut sih Ca. Jadi Ca ada juga karakter cake Jason dari film Friday 13 yang keren banget. Karena semirip itu sampai detail topeng-topengnya juga mirip semua. Gak cuman cake Halloweennya aja tak, ugly cakenya juga lucu banget. Kepala siapa ya tak kira-kira mencong-mencong kayak gitu. Kepala kamu sempurna kan ya tak? Sempurna dong Alhamdulillah. Ya paling otaknya aja ya yang agak mencong ya. Terima kasih. Tapi emang keren ya Kak Angel Stefani itu sudah 11 tahun berbisnis dan toko kuenya juga sudah menjadi langganan para selebriti. Oke viewers, berita tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Daily Lifestyle masih akan menemani viewers setiap hari Senin sampai Minggu. Saya Natasha Liatania. Saya Sef Tandrian. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for daily insight. See you and bye! Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.